Gimana yuk? Tumen datang yuk? Iya, aku tuh mau bikin ini konten sebenernya sama Mas Nanda Ah seru banget Ini tambahan perubahan bikin konten Just Theory Siap, siap Kan kemarin Mas Nanda udah main tuh sama Ana tuh di acara Just Theory tuh Jadi kita sebenernya nyemuin satu orang lagi sih Bu bos ya? Bu bos? Bu bos kita Setiap itu gue pasti suruh nyanyi ya Ah iya? Kan sering kedua Mas Nanda kan bikin-bikin Ini ayam just banget Ayam just banget Asli asli Kayaknya makna macet Ya berapa ya? Assalamualaikum Nah tuh dia orangnya dateng tuh Walaikum salam Gitaris-gitarisku Kehormatan Dan tapi bu bos nih Berkocak Dargonnya kan begitu Bu bos wita Ah iya betul bu bos kita Ini studionya lagi under renovation Gila pasang asin Gila pasang asin Belum dapet duitnya Belum dapet duitnya Onfit so Lo paham deh weh Belum dapet job Lo juga gak nyanyi-nyanyi lah Ini tau COVID Aduh sepi Tapi sih disyukurin aja Maksud gue Yang penting kan kita masih bisa sehat Terus bisa ngumpul begini Kita bisa sharing Dan tetap berkarya Dalam bentuk apapun Yes Ya kayaknya Ya kayaknya Seneng banget Kemarin gue main di acara Ya Alhamdulillah 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 Aku mau nyambung Untuk bisa ini nih Untuk bisa Temen-temen tuh tau Apa namanya Storynya Mas Nanda tuh gimana Gitu Dari awal Terus kita tuh dulu Kedekatannya gimana Sampai Gimana sih kok Kenapa mana itu ditarohnya di episode awal banget Mungkin kan pasti temen-temen ditanya Kok mana sih Gimana dong Iya kak maksudnya Mungkin pada bertanya kok Oh iya mana mana Itu kan singkatan dari Mates A Nanda Gitu kan Kenapa sih mana Gitu orang pertama Pasti kan ada kedekatan khusus dong Gitu 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 kalau di social media sudah pernah, social media gue ya, berpropos posting bahwa program ini tuh sebenarnya secara nama udah pernah dibuat sekitar 7 tahun yang lalu, terus akhirnya kita jalanin sekarang dan just theory ini, kemarin tuh sebenernya sudah gue, gue sudah mempropos program ke beberapa venue gitu kan, tapi karena covid, kondisi covid, banyak yang belum ready untuk, belum ada, bisnisnya belum pulih gitu kan, terus akhirnya kita dapat lah venue untuk memulai starting si just theory, live show nya, nah cuma karena masih on off nih PPKM, terus isu-isu varian baru gitu ya, jadi kan ada kemungkinan kita akan stop dulu yang live show ini, nah supaya just theory nya juga gak stop, maka kita membuat lah versi online nya gitu, tapi kalau ngomongin sejarah, history nya kenapa kita pasang mana duluan sih sebenarnya banyak banget, karena seorang Ahmad Ananda, secara kedekatan, deket sama Yon Basha, sama aku juga dekat gitu ya, kita ngomongin bareng juga gitu, terus ternyata juga, kalian berdua adalah dua generasi gitarisnya, Ahmad Abidam Rashidi, Ahmad Abidam Rashidi gitu, ada gitaris lain lagi, yang kemarin juga dateng ya, Mas Anos Agam, ya. Pas mana, mana before, nah sebenarnya itu sih, kalau ada yang bertanya, kenapa di awal tuh kita postnya mana, just with mana duluan, karena kita deket sama Nanda, terus secara kedekatan, lalu ada satu lagi, sorry, karena kalau yang sekarang, kenapa udah main di live show, kenapa kita langsung pilih juga untuk yang digital, karena buat aku pribadi, Nanda itu salah satu musisi, yang tidak hanya punya skill gitu, tapi punya karya, gitu, jadi jangan GR, jangan GR, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini, 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 ya, jadi, jadi, tuh, karyanya, kan lu sih gitu, tuh, tengok belakang, jadi, aku salut, Mas Tio, salutnya bahwa musisis yang skillful kan banyak banget gitu ya, dari yang senior sampai yang temen-temen yang baru-baru juga kan, banyak loh yang skillful jatuh, tapi setelah itu ada apa lagi gitu kan, terus yang mau lukang, nah, yang mau lukang tuh, lukang bikin, ya kan, bikin karya yang relate dengan, dengan profesinya sebagai seorang gitar, pemain gitar, dan, itu pernah kita bahas ya, berapa tahun lalu, sebelum covid ya, gue datang kesini terus melihat, ya apaan sih lo banyak mana, menggantung-gantung gitar itu, menggantung-gantung, baru dicerit, terus ada cerita, karyanya tak ada, dan, kayaknya sih, yang aku tahu, aku belum pernah, masih satu-satunya ya, kayaknya ya, kayaknya sih gitu ya, tapi, gak tau, correct me if I'm wrong, tapi, satu-satunya gitaris Indonesia, yang, punya, gitar, produksi sendiri, handmade, dibuat dengan tangannya sendiri, iya betul, menurut aku, baru satu, Ahmad Ananda, thank you, thank you, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, itu, masih mau nanya apa lagi? iya, sebenernya kalau aku bukan nanya sih, aku mau kasih tau aja ke temen-temen cerita singkat, jadi, kedekatan aku sama Mas Nanda itu, dari tahun awalnya 2004, pertama kali, aku waktu itu, menang jazz competition tahun 2002, waktu itu, Omidang jurinya, iya, 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 JGTC, iya, JGTC, terus, aku diajakin menang Omidang, tapi, aku belum tahu, waktu itu Mas Nanda gitarisnya Omidang, oh, pada 2003 itu, itu bukan Mas Agam? Masih ya, ganti-ganti-ganti, oh, ganti-ganti-ganti ya, Mas Agam sama, Mas Nanda, nah, tapi aku gak cuman diajak waktu itu, sekali doang, waktu di JGTC, kayak featuring gitu, sama Omidang, Omidang, nah, terus di 2004, tiba-tiba, si Aik, gitarisnya Ekute, telpon, ya, bisa gantiin gue gak, di, apa tuh, setia bodybuilding, nah, ternyata, Mas Nanda juga main disitu, dua gitar, main sama Mas Nanda, menu, sama siapa, Mas Agam? ada, dua gitar, sama vokal aja, nah, disitu aku, jadi ada kesalahan Mas Nanda, akhirnya, di tahun yang sama, Mas Nanda tuh sering banget, ngelfon aku, ngelfon aku, masih job, kalau aku gak bisa di 4 season, aku masih naik ke Vodok gitu, Tio, ini Mas Nanda, eh Mas, kenapa Mas, gantiin aku dong di 4 season, budgetnya sekian ya, main jam sekian, oke, gitu, bisa sebulan tuh, empat minggu Mas Nanda gak bisa, jadi, masyarakat, masyarakat, nah, tapi ini temen-temen, yang aku juga mau cerita adalah, aku salut sama Mas Nanda waktu itu, jadi, Mas Nanda tuh pernah, mungkin tour kali ya, jadi, gak bisa tuh, empat minggu itu, tapi dia gilir, karena dia kepengen, kalau aku sih nangkepnya gini, dia kepengen, ada regenerasi, ada regenerasi, jadi, waktu itu yang dia, minta tolong, kalau gak aku, Nikita, kalau gak Nikita, Robert, kalau gak Robert, Gion, itu, bisa kita bergantian, main sama Omidam, nah, tapi, entah bagaimana, pokoknya, akhirnya, paling sering itu, menggantikan Mas Nanda, bisa berturut-turut itu, akulah, gitu ceritanya, gitu pun juga, waktu aku udah sama Tanto Oti Jamalus, sama Om Yance Manusama, Mas Nanda pun juga sering bantu, dan ternyata memang, bukan ternyata, dan memang, dulu Mas Nanda pernah main sama Tanto Oti, jadi udah familiar, jadi kita tuh udah deket banget gitu, sampai akhirnya Mas Nanda dulu, sebelum kita cerita gitar yang sekarang, Mas Nanda juga udah pernah berkarya juga, tapi gak handmade sendiri, cuman design by Mas Nanda ya Mas ya, di Solo, itu 2005, 2005, 2005, 2005. yang di Solo itu, jadi, Mas Nanda bawa gitar solo, aku mikir Sadovski atau Jalan Jeliko, ini, merek gue sendiri nih, gini-gini, bikin di Solo. Oh itu sebenernya udah lama ya? Udah, ada, jadi, rencana Mas Nanda tuh emang, visinya tuh udah dari dulu, bikin gitar, tapi waktu itu masih kerjasama sama lutir solo, Nah sekarang ini kita mau bahas tentang karirnya mas Nanda sama dari gitar solo itu sampai bikin gitar sendiri Dan ini loh ada beberapa gitar yang karena waktu dibuatnya itu kan mas aku lagi kesini itu sering-sering kita latihan waktu itu kita nampain latihan Kayunya dari pohon kebunnya sendiri Itu yang mana? Nah ini dari kebunnya sendiri Jadi namanya dari kebun jati ya? Ini akasia, kebetulan pas lagi ada akasia Ini akasia sama mepple topnya aku kasih mepple Itu pohonnya dia sendiri Tukang kainnya di luar Makanya kan, kok bilang ini tukang sejati? Iya Jadi nebang pohon serempa Enggak, gue pakai censo dong Nebang Censo Gere gaji mesit Jadi emang, jadi memang pohon sendiri dari kebun sendiri kayunya dia buat jadi gitar Jadi gitar Handmade Dikerjakan sendiri Iya Pakai tangan sendiri loh temen-temen Pakai tangannya sendiri ya Gitu Iya Jadi kalau kita bilang gitaris yang berafiliasi sama pabrik mungkin ada pastinya Pastinya Banyak loh ya Banyak Tapi Ini mas Nanda Ngotong sendiri pakai censo Terus Terus Dari kebun sendiri Dari kebun sendiri Iya Gitu Luar biasa Jadi kita mau bahas Itu Nah sekarang ini nih mas Kayak Awal karir deh Sampai hari ini Gitu Boleh singkat Boleh detail Ngomor Wah Soalnya kita minok tuh mau apa-apa sih Wih jangan Jangan Pas Singkat cerita Singkat cerita Singkat cerita Awal Belajar Kemudian Belajar dengan siapa Kemudian berkarir Tahun berapa Sampai sekarang Gue belajar mah banyak Gitu Aku dari main gitar tuh Dari umur 12 Iya 12 tahun tuh Udah Awalnya sih aku gambar kan Senangnya gambar Ngerukis Seningan sejati Seningan sejati Seningan sejati Sampai akhirnya Milik ke gitar tuh Dugas gitu Orang tua Nyongkak gue Wah lu mesti les Kenapa Gak pendiem Masihnya pendiem Dulu ya pendiem Kok sekarang becicil Sekarang becicil Campur banget Pokoknya Jadi poin tuh caur Out of the box deh Jadi musik gitu Jadi Kalau Bruansis yang tau Bruansis Jadi sekarang lebih Terus Jadi Umur 12 itu Nyokap Alhamdulillah Aku udah kenal Sama aku Nyokap Lessing Lessing Belajar Ya malah Jaman Petik-ketik Klasik Terus gue Belajar lagi Belajar Kontemporer Terus Terus Guru gue Denny Terus Kemudian Denny Terus Ambil Sempet Dari situ Private Lesson Sama Guter Wise Paolo sempet ya Paolo juga sempet Sempet ya Paolo dan Ya buat gue sih Dengan kayak gitu Intinya Kenapa gue pengen belajar Terus ya Someday Kan Kalau Bukan lagi bawang mati Gitu Prinsipnya gitu Selalu gue pengen Dan gue selalu berpikir gini Oke lah Jaman gue Dulu orang masih susah Untuk belajar sama siapa Iya Kenapa enggak kita Kalau kita belajar benar Sistemnya benar Kenapa enggak kita tadi Alasannya disitu Kalau Kenapa gue belajar Memang belajar orang Dan akhirnya Gue mutusin untuk Mendalemin bikin gitar Itu juga sebenernya begitu Sambil belajar Sambil belajar Learning by doing Karena Buat gue Namanya musik Itu sangat universal banget Universe banget Luas Enggak ada batasan Enggak ada yang Oh ini Si A Si B Si C Si A Karena sekolah Sekolah Jadi ini Enggak Tapi lebih Gue bilang lebih Pembelajaran diri kita sendiri Sebagai manusia Karena musik itu Kayak gitu Dan menurut gue Ya seorang seniman Ya harus seperti itu Ya Kalau enggak gitu Sambil belajar dimana Masyarakat Karena kan kita Yang hanya kita bisa torahkan kan disitu Ya ya Kita bukan seorang Pegawai dengan pejabat gitu kan Beda Gitu Tapi kan kita dengan karya kita Paling gak Kayak Nanti Ke generasi berikutnya Karena kalau dari kita sendiri sadar sebagai seniman Apa yang kita bisa berikan ke masyarakat Ya iya iya Pasti akan ditanya Gak cuma sekedar show Menunjukkan karyanya dalam Show Tapi sharing ilmu Kayak klinik Atau apa Dengan Makin banyak ilmu Begitu Makin kayak generate kan Masyarakatnya Makin Makin banyak yang tahu Makin environmentnya Makin lebih positif Ngiak musik itu Jangan Ya Kayak jaman dulu Abut kita kan Mau ngapain jadi seniman Ya sama Mau hidup apa Aku juga pernah hidup Tukang kentrung Istilahnya Kalau orang Jawa bilang itu Tukang kentrung Tukang kentrung Tukang main Cukcak 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 Padahal bukanya itu seniman pekerjaannya banyak Dan sangat mulia Apalagi kalau sharing tadi ya 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 Dan itu bang Gak bakal Sharing knowledge Nah itu bekal kita sebagai seniman Ya aku kadang-kadang ngiri Kenapa kita Di musik itu Kurang bisa lebih maju dibagi seniman lukis Nah Seniman fotografi Yang mereka bisa benar-benar Ayo deh Do something bersama Nah ini kebetulan Tio bikini gini Aku senang banget Dari jazz teori Jadi Dengan begitu Witar juga Bikin begini Bebareng Tio Dengan begitu Harapannya sih Kedepannya Akan banyak lebih Masyarakat tahu Bahwa musik itu bukan sekedar Main aja Atau Orang kan kadang-kadang ngeliatnya Tapi proses yang dilalui Proses pembelajaran Proses bagaimana dia Mendedikasikan hidupnya Sangat panjang Jadi kalau menurut gua ada yang bilang Wah Sekolah itu Kalau mau jadi Memang hebat Musi sekolah Ada cara yang Masih-masih Siap orang pasti Punya pola pikir sendiri Jadi waktu itu Gimana dia memahami dirinya sendiri Dalam hidup Ya Kayak Bagaimana kita di Atau Senior-senior yang mendahuli Dikenang sebagai legend Karena mereka meninggalkan legacy Ya itu tadi ya Iya Dalam bentuk sharing Omidah Masya Allah Masya Allah Benar Itu yang Area Area dia Justru dengan Dedikasi itu Workshop ke daerah-daerah Iya Itu yang sering Buat aku sih Mentor dan sampai saat ini ya Gak banyak pemain Senior seperti dia Yang mau membukain jalan Untuk ini loh daerah kayak gini Iya Ngelihat kita bagaimana di daerah itu Betul Betul Luar biasa Tanpa itu semua ya Gak akan kejendera ya Iya Ya tadi seperti yang aku bilang sama teman-teman Kayak Mas Tanda bagi-bagi job gitu Bagi-bagi job ke adik-adiknya lah gitu kan Ke aku, Nikita Terus ke siapa Leon, ke Robert gitu Itu kan adik-adiknya gitu kan Biar kita Ngerasain Kayak apalagi waktu itu si Robert pernah cerita sama aku mas Terus Gua udah selesai di Berkeley Tapi gua pulang ke Jakarta Gua kayak mulai dari nol lagi Karena beda culturenya Culturenya beda Apa yang dia pelajari menurut dia Di Berkeley dulu itu Belum semuanya bisa di aplikasikan disini langsung Dan prakteknya Dan secara Pekerjaan ini misalnya as an entertain Apalagi jazz musician Rapport Wharton juga beda Iya benar Terus Rapport Wharton nyanyinya yang diiring Benar 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 Berbeda banget Benar Benar Makanya waktu itu Robert Waktu aku bahas Gua suka gantiin Mas Nanda gak sih? Dia suka Gua diposisinya gini-gini Gila beda banget ya Jazz environment disini gitu Gua kayak mulai dari nol lagi kata Robert Nah makanya temen-temen jadi Itu bentuk sharing yang Sepertinya cuman ngasih gini Cuman sepertinya berbagi rejeki Padahal enggak Ya rejeki tentu Tentu iya Tapi ilmunya itu Ilmunya sebetulnya Mas Nanda kasih kita ke Boleh dibilang waktu itu Apa ya? Mengenal lingkungan Mengenal lingkungan Terus ngasih kita ke senior Kayak Om Idang Gitu kan Ke Tante Marji Gitu ya Ya kan Terus apa namanya Tiba-tiba kita main sama Om Ates Wah luar biasa kan itu Tahun-tahun itu Buat kita yang ngasih adik-adik itu Ya Satu pengalaman yang Fenomenal sih Buat karir kita Gitu kan Karena kan Vibenya Om Idang tau sendiri Ya Kalau enggak ini Ya kita bisa bawa diri Iya Lebih Berjadi Class malah Iya betul Betul Kalau kita rendah hati Betul Akan lebih dapet masuk Masuk Terasinya bagus Terasinya bagus banget Gitu Jadi intinya Amat Ananda Gak cuma sharing Rejeki Tapi Dia kasih jam terbang Kasih jam terbang Kita Jam terbang untuk Perform dengan para senior Betul Yang sebenarnya secara Kalau mau ngomongin level ya Kan Om Idang Terus Amat Ananda Misalnya di bawahnya Secara usia ya Yuk mesti disini Harusnya nanti disini dulu Tapi dikasih Langsung Jadi dikasih Di share Apa Jam terbang Untuk perform dengan para senior Dan itulah juga Mungkin Mas Ananda tadi Kenapa bilang musik itu Segitu universalnya Karena Sebetulnya Kayak Aku sama Mas Ananda Rentang umur kita Cukup jauh lah 6 tahun Tapi Artinya 6 tahun itu Gak ada apa-apanya Kalau kita Ngobrol Kita diskusi Terus kita main Jadi Blendingnya tuh Akan lebih enak Walaupun Jarang ketemu Iya jarang ketemu pun Gitu Tapi kalau emang Niatnya emang Mau sharing Apa segala macem Gitu Ya nanti ya Kita bakal jadi Nanti kita bakal jadi Pasti Pakai DNA dulu ya Pakai DNA Aku mau coba tuh Yang itu tuh yang hijau Yang hijau ya Telecaster Telecaster ini kayaknya Cocok nih buat Tio Coba 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 dia rasain Coba dia kan Kering megang gitar nih Eh Tapi Dak Jadi pertama kali show itu Tahun berapa? Wah Lupa Gak lama Pertama kali megang gitar Umur 12 Tapi pertama kali show itu Sama siapa Dan tahun berapa? Wah Kalau show gue Banyak banget Dan gue gak pernah inget Gak yang pertama banget deh Pertama kali manggung Oh jaman Friday Jazz Oh Waduh Soho Itu pertama kali just loh Iya Itu panggung pada saat itu Oke loh Gak sih Gak sih Gak sih Gua ngiringin Mbak ke Malayu Oh isi Oke Kita harus ke show-an loh Ke Mbak ke Malayu Wah Malayu Salah satu penyanyi keren Iya Keren banget Gitu Dan dia support Junior-junior Malayu tuh sama aku tuh Ayo kamu nyanyi Ayo kamu nyanyi Ayo kamu nyanyi Dia sangat support Junior-nya Kita harus show-an Siap Nanti Oke Jadi Pertama kali Di Friday Jazz Night Ancol Mengiringin ke Malayu Pertama banget Pertama banget Di Jazz ya Tapi sebelumnya Gue main Top 40 Kacang goreng lah Musik apa aja Ya Tapi main di sekolah Acara-acara pensi Gitu Gitu Cuman untuk jazz Friday Jazz Night Langsung ke tengah kali Kacang goreng Oke Jadi Ya Dari situ Terus main sempat Ya gue cepat main sama om Indah kan ke Eropa Waktu itu Lama ya Dua minggu Oh oke Dua minggu Main di sana Kita ke Swiss Norwegia Ya daerah-daerah Northern Dan Ya lumayan dingin Hehehe Tapi kan enggak sendiri ya Ya Engga lah Sendiri Eh Tapi gini Gak tau ya Kalau yang gue kenal kan Walaupun nanda Bermain banyak di area jazz Gitu ya Tapi sebenarnya nanda sendiri kan Tidak memilih Genre kan Terus ya Open banget Open banget Bermain dengan genre apa aja Karena kan Top 40 Top 40 Top 40 Rock Dan apa lagi Yang gue tau kan nanda memang Referensi klasik rock nya Banyak banget Sangat banyak Sangat kuat gitu Gitu Jadi emang bermain di banyak genre Tapi Ya Pada akhirnya di dunia jazz Memang nanda salah satu gitaris yang Diberhitungkan Diberhitungkan Di dunia itu gitu Karena mungkin Salah satunya ada jazz width Mananya jazz width mana Itu instagramnya temen-temen jazz width mana Jazz width mana Itu instagramnya mana The mana Yang sekarang Bromernya Emilio Dulunya jessy ya Jessy sibuk sama Raisa Ya sekarang jadi drummernya Raisa Nah mana itu terbentuk apa Tahun Tahun 2006 Itu jessy baru lulus SMA Ya Gue inget banget Pertama kali java jazz tuh Tio Ya ya betul Tio project gue pertama Setelah hitmos Kan gue bikin sama Stefan Terus lu gue bikin project antrio Amat Hitmos ya Hitmos ya Hitmos ya Hitmos ya Yoke Oke 2006 Yang pertama kali mana Oke 2006 itu kita masih di jazz ya sih ya Ya sih sih Masih Masih Java jazz masih Masih enak deh Iya bener Suasananya gak kelompok Iya harus kayak rumah lah Iya jalan gak jauh banget gitu ya Mas ya Parkiran gampak Yoi bener Keluarnya juga gak macet kan Iya sih Beda sama Kemayoran Yoi Tapi mungkin dulu kan Karena yang nonton juga belum sebanyak sekarang Bener Yang awal-awal Awal-awal banget Awal-awal Ya kan 2004 2004 tuh yang nonton Gak sebanyak Gak sebanyak sekarang Karena gue jazz kan Dianggap lebih eksklusif itu gak Iya Sekarang kan Lebih banyak Lebih merakyat lah Maksudnya lebih Orang-orang yang Bukan Bukan pendengar jazz pun Mereka akhirnya datang ke festival-festival jazz Terus Oke sih Terus Apalagi Pasti ada yang mau tanya Enggak sih Mas Anda belum komplitain ceritanya Iya Makanya Karirnya Gua banyak Kalau ceritanya mau banyak yuk Dari Gua main tuh dari panggung Event yang Panggung SMA Tadi dari SMA gua sempet Ikut festival band waktu itu SMA gua kan 34 Itu ikut festival band Terus menang Dan yang menang Terus blues juga sempet waktu itu Guna Dharma Terus festival tuh Tahun waktu itu 94 Terus kuliah Kuliah Guna Dharma Ters Banyak ggtc gua juga sempet Kehwala main disitu Itu tahun berapa ya 9 Hai sembilan lalu pas 9-5-9 lupa itu ya Alhamdulillah band gue masuk waktu itu gue main sama Alvin Alvin Rubis oh iya lah Almar gue sama Alvin dan dapet inilah lumayan band nya juga masuk terbaik band nya terus player nya juga siapa aja mas? Alvin Alvin terus ada pemain bass gue Danes waktu itu ada drummer gue yang punya nya nuts pohom nuts bass pohom kan dia orang banget aslinya oke profesional bukan musik, masnya diluar musik bukan, diluar musik kan bermain musik dari situ terus berkembang kayak tadi Friday Jazz naik gitu tahun bukan 98 tahun 98 tahun 97-98 tuh Friday Jazz Night gue main tuh yang sama-sama malah ayu sering waktu itu juga gantiin Pak Irun juga pasal festival oh iya menit iya 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 Mario Place נו mulia-mulia tuh dia dapat di 2004 iya akan memiliki yang 2014 mulia terus sultan ya juga sempat yang format awal ceroki akhirnya kadek masuk iya iya aku juga pas rekaman mau gak ngikut karena beda resepsi musuhnya terus ah iya tombi juga gue sempat ngiringin terus sempat kerja session player juga tombi terus gue juga sempat bantuin Rika juga awal-awal Rika Rusla Rika Ruslan Solo ya terus ada Apple deh gue kerja di level jadi joki musisi oke lah ya pokoknya areanya musik musik filmnya musik terus sampai akhirnya kenapa ya gue bicarak nah itu kan kerjaan as a musician nah sekarang lari kesini nah lari ke gitar nah ini kan dari Tio kan tahunnya dari 2005 iya tapi sempat off ya setelah solo itu setelah solo gue sempat off soal gitar ini kan karena dulu kan bukan gak bikin sendiri di solo bener karena gue bikin sama orang kan cuma kan gue juga pikirnya satu secara ini you see it takes time terus gue gimana direct orang itu kan gak bisa daily ya 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 my phone aja gak cukup atau video call gak cukup banyak orang untuk bikin ya gitar ini kan bukan sekedar oh lu cuma fisiknya aja as like brand tertentu bukan yang seperti itu tapi comfort iya betul effortless itu gitar iya betul betul nah begitu lumayan walaupun gitar itu mungkin orang liatnya harganya gak sempat apa tapi kalo udah nyaman bener dibanding lo pake gitar mahal harga ribuan dollar tapi di tangan lo gak nyaman for what dan itu ada loh dan itu ada iya 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 i Jadi sekarang kalau Tio tanyain sama orang awam, gimana ngembak mainin gitar, pasti kan ditanyain anak gak? Ini sih belum masuk empty aja tuh, udah ngerasanya nurut banget sih nih fingerboardnya Fingerboardnya nurut, nanti kita coba, kan ntar mau Kita coba dulu kali ya, biar ini bagus Sebelum sambil setting mau nanya, album udah? Album mana udah rilis di spotify Apa itu rilis? Udah lama Udah berapa album? Sebenernya kita udah ada tiga album ya Iya kan? Yang dua tuh rilis di media spotify semua Kalau yang dulu kan digital store, jaman yang sebelum digital store tuh aku masih Cetak CD Cetak CD Mana? Album pertama? Itu tahun berapa? Itu 2008 Oh? Terus aku naruh di luar aja waktu itu Ya udah gitu aja Mariani Mariani juga This one piece, mas Oke, 2008 itu album pertama Lalu album kedua tau? Udah digital store atau masih fisik? Cetak fisik Itu tahun itu Kita 2013 Lama Oh udah lama Lama Yang terakhir ya ketinya Spotify baru Imbar digital store Tau ini kan? Tau ini kan? Tahun kemarin? Ya 2020 Jadi udah tiga album Udah ada tiga album Oke Itu yang kemarin dibawain waktu show di style live ya Waktu Just theory Just theory Oke Ini gimana Tio? Enak banget Enak banget mas Ini 010 ya 010 Ini fingerboardnya enak banget tuh temen-temen Eh, nanti mau buahin apa? Lagu yang biasa dibawain sama Omidang dong? Pasti nanti kita mau buahin Tadi Tadi pikiran Omidang paling seneng tuh main apa? Apa? Do you know what love is? Do you know what love is? You don't know You don't know what love is You don't know Lupa kebanyakan lagu You don't know You don't know what love is Lupa kebanyakan lagu Lupa kebanyakan lagu Lupa kebanyakan lagu Lupa kebanyakan lagu Maestro Nah 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Anyway sih semua jari ya temen-temen ya Balik ke jari Tapi Gitar itu ada yang murut ada yang enggak Nah ini termasuk yang sangat murut Walaupun gue biasanya main pakai Polo ya Untuk playability Itu masih Masya Allah ini asik banget sih Asik banget Oke Oke Maka tadi jamming aku sama Mas Nanda Nanti kita ketemu di Jazz Theory selanjutnya Sama Gestor-gestor yang lain Tapi jangan lupa Cek Di Kita lihat di gitar Baik Amat Ananda Ya Kita cek Dadah Dadah Amat Ananda Amat Ananda Amat Ananda